Komisi Pemilihan Umum atau KPU Malinau telah menetapkan hasil pemilu legislatif anggota DPRD Malinau tahun 2024. Ketetapan ini tertuang dalam keputusan KPU Malinau No. 14 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilu anggota DPRD Malinau tahun 2024. Dalam surat keputusan tersebut, KPU merinci perolehan suara tiap parpol berdasarkan hasil rekapitulasi tingkat kabupaten yang selesai pada 29 Februari 2024 lalu. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Wartawan Tribun Kautara, Muhammad Supri. Silakan rekan, Supri. Terima kasih, Rekan May. Tanggal 29 Februari 2024 lalu telah dilaksanakan rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten di Kabupaten Malinau dan sesat setelah rasmi ditetapkan, dan KPU telah mengeluarkan surat keputusan terkait dengan penetapan hasil pemilu legislatif di Kabupaten Malinau untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten Malinau tahun 2024. Untuk diketahui di Kabupaten Malinau ada dua alokasi kursi, sebanyak 20 kursi dan yang tersebar di 20 kursi dan tersebar di 15 kecamatan di wilayah Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara. Berdasarkan hasil keputusan KPU Kabupaten Malinau, perolehan suara masing-masing partai politik telah diperoleh dan berdasarkan metode penghitungan satu legu telah diperoleh nama-nama bakat calon anggota legislatif yang akan mengisi kursi dewan DPRD Kabupaten Malinau tahun 2024 ini. Untuk di DPRD Kabupaten Malinau berdasarkan hasil ketetapan tersebut, diketahui untuk di DPRD Kabupaten Malinau terdiri dari lima kecamatan dengan sebaran 12 kursi, di mana untuk hasil penghitungan diketahui partai demokrat menguasai perolehan suara tertinggi di angka 8.832 suara untuk total keseluruhan DAPILA 1 Kabupaten Malinau. Dan kami juga telah melakukan hitung internal terkait dengan jumlah dan sebaran kursi yang berteluang mengisi kewan anggota DPRD Kabupaten Malinau, di mana pada kursi 1 DAPILA 1 Kabupaten Malinau diisi oleh politisi perempuan asal Partai Demokrat di situs DPRD Sari Sinaga dengan jumlah perolehan suara 1491 suara disusul kursi 2 dari PDI Perjuangan Dolvina Damus, seorang politisi pertahanan yang saat ini duduk sebagai Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Malinau dengan jumlah suara 655 suara, diikuti oleh kursi 2 dari Partai Demokrat, yaitu Valentinus dengan jumlah suara 1180 suara, diikuti pada kursi keempat, Andaria Sulak, politisi asal Partai Nasdem dengan perlehan suara total 1165, kemudian disusul politisi asal Partai Demokrat, Yulio Surur Pasiakan, dengan jumlah suara 515, dengan jumlah perolehan suara Partai 2144 suara. Di kursi 6 ada Samuel Yusuf yang juga calai Ketahana yang merauk suara 1042 suara, dan di kursi 7 ada Ibn Abdillah, seorang pendatang baru asal Partai Kebangkitan Bangsa, di mana unggul dengan perlehan suara 544 suara, diikuti kursi ke-8, Solvianus, dengan jumlah suara 451 suara, dari Partai Perindo, dan kursi ke-8 diisi oleh Partai Glokar, oleh Marson, dengan jumlah suara 306 suara, kemudian kursi ke-10 lagi-lagi diisi oleh Calif Inkamban, yakni Yena Ludin, dari Partai Demokrat, dengan perolehan suara totalnya 968 suara. Kursi ke-11, Yama Ludin, dari Partai Persatuan Pembangunan, dengan perolehan 1009 suara, dan terakhir untuk Dapil 1, kursi ke-12 diisi oleh Kusuf Fajar Rimawan, dari Partai Keadilan Sejahtera, dengan perolehan jumlah suara total 559 suara. Untuk di Dapil 2, Kebukaten Marino, terdiri dari 10 pecamatan, dengan alokasi 8 kursi secara keseluruhan, di mana kursi 1 diisi, lagi-lagi diisi oleh politisi fakta demokrati, yang juga memenangkan perolehan suara tertinggi di Dapil 2, dengan perolehan suara para puluh terbanyak sebanyak 907 ribu, maksudnya 9.762 suara partai, dengan peringkat pertama atas nama Eva Christina Augustina, yang merupakan caleg inkamban, dengan perolehan suara total 3.962 suara. Dan di kursi ke-2, lagi-lagi diisi oleh politisi partai demokrati, pinding yang saat ini menjabat sebagai petua DPRD, di kursi ke-2, dengan perolehan suara total 1.597 suara. Kemudian diisi oleh kursi ke-3, diisi oleh Belung Ajang, politisi asal partai PDI Perjuangan, dengan perolehan suara 833 suara. Kursi ke-4, politisi asal partai Nasdem, Margareta Sande, mengunggul dengan 979 suara. Kursi ke-5, oleh politisi partai demokrati, Bawala, dengan perolehan total 1.516 suara. Dan kursi ke-6, lagi-lagi diisi oleh pendatang baru, politisi asal partai Hanura, dengan perolehan total 694 suara, atas nama Nghihan Dermawan. Kursi ke-7, halim pertama, 1.217 suara dari partai demokrat. Kursi ke-8, Martin Marcus, dengan politisi asal partai demokrat, dengan total suara 534 suara. Untuk kedua dapil di Kabupaten Malinau, perolehan suara tertinggi di masing-masing dapil, lagi-lagi dikuasai oleh partai pertahanan, yaitu partai demokrati, yang pada pemilu 2024 ini berpotensi menambah perolehan 2 kursi baru, setelah sebelumnya pada tahun 2019, mendapatkan 7 kursi dari total alokasi 20 kursi, dan pada 2024 ini diperkirakan akan bertambah, jadi 9 kursi. Demikian akan menik. Baik, terima kasih Rekan Supri atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.